Sikri disana Kali siwi Usadurin Ahyan Untuk bersih Raja Lalu Canggara Rahmat Dihuri Skandar Kepada Habibie Fiuiduit Bang Lakukan closing Tetapi bisa dipentung saja Hatiwin Tower daripada Bersih Raja Kepuasai bola Coba bangun serangan Berada di pola setengah kali ini Habibie sedih melihat Tommy Dormawan Kepulauan buka meditasi Cepulauan Cepulauan juga Kedua sebuah saat kehilangan bola Tetapi kali ini siwi JFC Kuasai bola teman Goli Skandar Namun kali ini Habibie untuk siwi JFC Lagi-lagi Aulia Rahmat Mampu mengaman Menek sedih Kepulauan berikan bola kepada Zakaria Lupa melambung Coba belikan Luar biasa Bagaimana di menit keempat puluh Tuan rumah Cwi JFC Unggul lebih dulu Melalui tandukan Sain striker utama mereka Yaini Habibie Yusuf Yang juga mengagetkan penjaga gawang Aulia Rahmat Setelah memanfaatkan Umpan Yang diberikan Oleh back tengah justru Yaini Zakaria Sebuah gol yang tentu Menjadi advantage Bagi Laskar Wong Kito Kito Paca Kini unggul Siwi JFC 1-0 Habibie Yusuf Sekalinya mendapatkan peluang Bisa dikonversikan menjadi gol Atau sekalinya mendapatkan Tandukan Yang begitu memanjakan Sangat keras tadi Dan sulit untuk ditangkap Oleh keeper Aulia Rahmat Asis Daripada gol Yang dibuat oleh Habibie Kali ini Dapatkan peluang kembali Habibie Tapi siwi JFC Kali ini kuasai bola kembali Yaini tujuh Adalah Habibie Yusuf Tetapi dicegal saja oleh Zikri Hati-hati Zikri Yang sudah mengantungi kartu kuning Ini Zikri Febianca Memang secara postur Zikri memberi Badan yang cukup ideal Untuk menjadi back tengah Bola sundulan Kembali dilepaskan Tapi kali ini Upaya dari Habibie Masih melenceng Di sisi kadang Gawang dari Aulia Rahmat Ini Habibie Yusuf Yang sibuan Juga masih gagal Kerjasama dengan Habibie Yusuf Kehilangan buat Habibie Yusuf Lakukan pelanggaran Terhadap Nakata Masih siwi JFC Hantarkan bola kepada Habibie Yusuf Kali ini Habibie Yusuf Hadapi tekanan Dari seorang Bermain yang baru Bola cukup baik Oleh Uatu Setiap Ini Habibie Ini Habibie Yusuf Peluang dapat ke Siwi JFC Laskar Wong Kito Kito Paca Unggul Menjauh Dari Persi Raja Bandache Yang merupakan Striker Andalan Dari Siwi JFC Cukup tenang Nampaknya pelatih list Di sinaga Sementara waktu ini Setelah timnya Unggul 2-0 Ada kecerobohan Dari Bertahan Persi Raja Bandache Bagaimana Zikri Verdianza Tidak bisa mengawal Dengan cukup baik Kali ini Oh Habibie Yusuf Kembali dapatkan Peluang Sandro Tetapi Bisa dibendung Tadi Tendangan Masih siwi JFC Kali ini Antarkan bola ke depan Peluang kembali dapatkan Oh Saya sekali Tandukan Dari Pemain Bernomor punggung 27 Bayu Setiawan Masih bisa digagal